Tahun ajaran 2023-2024 akan segera berakhir. Takkan lama lagi akan memasuki tahun ajaran baru 2024-2025. Berbagai lembaga pendidikan seperti SD hingga Madrasa Ibtidaya akan segera membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Khusus untuk SD dan SMP di daerah perkotaan kembali diberlakukan sistem PPDB zonasi. Pembagian PPDB ada 3 jalur yaitu zonasi 90%, prestasi 5% dan perpindahan orang tua 5%. Sekolah harus memprioritaskan calon peserta didik di dalam zonasi sedangkan untuk jalur prestasi dan pindahan harus ditentukan secara selektif. Untuk tingkat dasar, sekolah wajib menerima anak-anak yang telah berusia 7 tahun atau lebih. Jumlah anak murid kita sekitar 375. Sekarang ini menjadi 388. Oh ada penambahan? Ya ada penambahan. Anak-anak kita. Sebenarnya kalau kita nerima banyak Pak. Karena setiap tahun kita menolak anak-anak murid. Yang kita prioritaskan pertama anak-anak yang umurnya sudah 7 tahun. Sesuai dengan instruksi pemerintah. Tidak mesti dia harus bisa membaca. Keliru. Menurut undang-undang, anak-anak kita itu tidak perlu dites untuk masuk selembaga SD sekolah dasar. Jadi tidak ada aturannya. Jadi anak-anak kita, kita utamakan umur yang 7 tahun yang bisa masuk di madrasah. Walaupun tidak bisa membaca. Sesuai kuota juga. Alasan usia masuk SD MI ditetapkan 7 tahun meliputi aspek fisik, aspek psikologis, aspek kognitif, dan aspek emosi. Dari sudut pandang psikologi, di usia 7 tahun anak sudah dianggap siap, baik secara fisik dan mentalnya, untuk mulai bersekolah. Merianti melaporkan dari Kabupaten Bangka. Saya agak lama lagi ya.